Badan kaku? Faktor U ya! Pegal dan cepat lelah? Faktor U tuh! Susu kalsium biasa, gak bisa ngelain Faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan profit formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Kondisi bank novel seperti apa? Kondisi sekarang masih dalam perawatan intensif dokter di Singapura. Adakah perbaikan sejak kemarin diterbangkan ke sana? Alhamdulillah ada membaik, kondisi membaik. Jadi penglihatannya berangsur-angsur sudah mulai jelas atau masih butuh waktu berapa lama kira-kira menurut dokter? Masih butuh waktu. Masih butuh waktu. Cuman dokter masih belum bisa kasih ketentuan. Apakah akan ada tindakan khusus seperti operasi misalnya Pak Taufik? Belum sampai ke situ. Jadi yang sekarang dilakukan hanya mengobservasi dulu begitu ya? Iya. Masih dalam tahap itu. Tapi kondisi juga masih sudah membaik. Sudah membaik. Jadi berkomunikasi secara lancar, secara fisik selain matanya yang memang terkena air keras, secara fisik yang lain-lainnya juga tidak apa-apa? Iya. Alhamdulillah. Secara emosional seperti apa Pak Taufik kondisi Bang Novel? Adakah misalnya kekhawatiran, tidak tenang, atau seperti apa kondisinya? Iya. Secara emosi dan kejiwaan, Alhamdulillah Novel sangat tenang sekali. Bahkan dia sangat mengkhawatirkan kondisi yang di luar. Seperti misalnya kondisi penyidik-penyidik yang lain, atau penegak hukum lain lah. Jangan sampai dengan kejadian ini mereka jadi tidak semangat. Atau jadi berputus asa. Itu yang dipikirkan Novel. Jadi justru pesan Bang Novel ke teman-temannya yang ada di sana, jangan putus harapan, putus semangat begitu ya? Iya. Harus bisa mengambil kejadian ini untuk menjadi lebih baik dan lebih semangat. Bang Novel sendiri yang diceritakan ke Anda Pak Taufik, seberapa detail yang ia ingat soal serangan subuh itu? Serangan subuh itu sangat cepat. Dia habis pulang dari selesai solat subuh, enggak berapa lama ada sepeda motor yang berbunyek dengan mendekat ke dia, tiba-tiba secara cepat sekali menyiramkan cairan itu ke wajahnya. Jadi memang yang diincar sengaja disiramkan itu ke wajah, ke mata terutama? Ke wajah, iya sengaja. Dan itu dia sebelumnya sudah pernah menyampaikan kepada saya bahwa ada, sepertinya ada orang-orang yang mengikuti dia. Dan apakah Bang Novel sempat mengenali atau paling tidak tahu begitu orang-orang yang membuntutinya selama sebelum serangan itu? Iya. Sempat melihat, tapi kalau tahu enggak. Kalau kenal enggak. Cuma sempat melihat. Ada sesuatu yang menyurigakan, cuma orang itu biasanya langsung kabur. Seperti di kejadian sebelumnya, Mbak. Oke. Waktu dia ditabrak itu, sebelumnya itu berapa, tiga minggu sebelumnya itu intensif, selalu diikusin terus. Nah, ada beberapa yang pernah dipergokin sama dia, kabur. Kabur, seperti itu lah gambarannya. Dipersembahkan oleh Kabur dan